salam sahabat salam santai salam ramai dan salam sejahtera untuk kita semua masih di request video tip tentang juca ijo dengan background gambar pemandangan jalan raya agar lebih fresh saat menyimak dan tidak bosan ya dengan tampilan-tampilan video tip yang om buruk kemas di video ini nah untuk requestnya dari sobat semua ya dari sobat jam trokmania adalah om bro bagaimana cara mengunci isian cuca ijo saat di lokasi lomba nah seperti ini ya untuk sobat-sobatku semua kalau nggak salah itu sudah pernah ada ya video mengunci cuca ijo mengunci isian tetapi beda pertanyaan ya intinya ya sama tapi mirip-mirip jajah gitu nah untuk requestnya yaitu mengunci isian cuca ijo saat lomba atau saat di lokasi lomba nah jadi kita mulai di video tipnya seperti ini untuk sobat-sobatku semua tentunya lomba itu memang harus keluar isian kalau nggak keluar isian atau bongkar isian ya tentunya tidak juara karena lomba itu yang pertama yaitu irama lagu ya irama lagu itu artinya burung yang mampu menonjolkan suara isian atau suara burung lain saat dilombakan nah jadi seperti ini apabila sobat semua ingin mengunci isian khususnya pada cuca ijo itu yang terbaik adalah saat mengkondisikan itu yang pertama terus yang kedua yaitu mempertahankan emosi dan birahi saat cuca ijo itu masih di rumah artinya adalah cuca ijo itu saat di setting ya saat anda setting itu anda pertahankan emosi dan birahinya untuk selanjutnya yaitu kita menguasai area lokasi lomba atau dimana burung sudah berada di lokasi lomba terus selanjutnya setelah anda menguasai lokasi lomba segeralah di eksekusi itu burung anda artinya eksekusi itu mempersiapkan apa saja yang harus anda persiapkan jadi yang pertama saat burung sudah di lokasi lomba tentunya anda sudah mencari lokasi yang aman untuk mengkondisikan saat di pengkondisian itu cobalah burung anda itu diaplak sebentar saja kurang lebih setengah jam tujuannya untuk diaplak adalah burung beradaptasi dengan suhu udara serta keramaian yang ada di lomba itu intinya saat anda mengablak disitu tidak ada ayam tidak ada kucing dan lainnya karena binatang-binatang itu mampu membuat cuca hijau anda itu menjadi lebih drop atau terkena mental karena memang kedua jenis binatang itu memang tidak seramah atau tidaklah bagus apabila dipertemukan dengan cuca hijau atau mendekat dengan cuca hijau dan selanjutnya amatilah burung anda apabila saat anda ablak setengah jam burung mulai on artinya itu mulai bongkar-bongkar isian mulai hiper kelihatan segera dikerodong kembali ya dikerodong terus untuk pintu kerodong bagian depan anda buka sedikit terus anda naikkan dan disitu anda kasih colokan colokannya apa ya ya colokan itu terserah anda kalau anda suka keruto ya kasih keruto kalau anda suka ulat hongkong atau jangkrik ya kasih itu intinya colokan itu adalah agar cuca hijau itu bertahan di emosi dan birahi serta tidak kelaparan saat dilombakan setelah anda berikan colokan kurang lebih setengah jam perform cuca hijau itu tidak turun atau masih naik ya langsung ditutup kerodongnya artinya untuk menutup kerodong ini agar emosi dan birahi dari cuca hijau itu stabil dan selanjutnya anda bisa gantangkan burung anda itu untuk pen yang pertama terus untuk pen yang kedua apabila burung anda saat anda ablak anda kondisikan di lokasi lomba sama sekali tidak ada penampakan respon dia hiper atau bongkar isian dan lainnya segera ditutup kembali kerodongnya dan anda sauna sebentar saja nah saat sauna anda bisa mencari lokasi yang sedikit panas saat di lokasi lomba itu kan panas ada yang panas ya beda kalau musim hujan ya hujan terus nah segeralah anda mencari lokasi yang agak panas dan disitu anda kerodong burung anda anda sauna sebentar saja atau setengah jam anda sauna saat sauna ya biarkan saja untuk makanan dan minuman masih ada disitu karena ini sauna darurat ya sauna yang dilakukan saat di lokasi lomba jadi silahkan disauna sebentar saat disauna burung pasti hiper atau burung pasti menemukan moodnya kembali karena ada aura panas yang tersalurkan dari efek sauna itu nah setelah sauna dan burung menampakkan hiper-hipernya atau gajornya segera diberi colokan saat memberi colokan pastikan burung tetap masih dalam kondisi sauna ya saat dikondisikan tetap burung di posisi sauna setelah semua pakan anda masukkan untuk colokan anda tunggu sekitar 15 menit setelah itu baru burung ditempatkan di lokasi yang teduh agar burung tidak kepanasan serta dibuka sedikit pintu depan krodongnya krodongnya yang dibuka ya bukan pintunya kalau pintunya nanti lepas tapi pintu krodong itu atau resleting itu akan dibuka agar hawa panas yang ada itu hilang dan pertahankan emosi dan pirahi dengan cara dikondisikan di tempat yang tenang tidak apa itu tidak terdampur dengan murai atau kacer saat di lokasi lomba jadi benar-benar jajor itu harus steril yang kalau dengan kenari atau lebet itu tidak apa-apa ya karena bisa mendengar suaranya intinya tidak melihatnya kalau melihatnya itu bisa terjadi overpirahi itu dan untuk selanjutnya untuk poin yang ketiga ya untuk poin yang ketiga ya biasanya poin yang terakhir ya untuk poin yang ketiga saat anda sudah ada di lokasi lomba dan burung benar-benar sudah on dan burung isian bongkar-bongkarnya itu sudah mantep jangan sekali-kali memandikan burung anda jangan sekali-kali memandikan kenapa kok memandikan ya nanti kalau dimandikan dia malah didis beda kalau settingan basah ya settingan basah itu kan sudah dipersiapkan dari rumah atau memang sudah dipersiapkan settingannya untuk setting basah tetapi kalau sudah di lokasi lomba meskipun cuaca itu panas ya mungkin cuaca sangat panas sangat terik itu jangan sekali-kali memandikan burung anda karena apa nantinya meskipun burung itu di kantangan atau di di yang besi di hiper bongkar isian dia akan didis karena apa efek dari air itu sendiri jadi di diingat ya untuk sobatku semua jangan pernah memandikan burung anda kalau burung anda tidak benar-benar anda persiapkan setting basah meskipun cuaca terik panas kalau anda ingin memberikan sedikit basahan silahkan kerodongnya saja yang disemprot atau kerodongnya saja yang dibasahi supaya burung itu lebih nyaman karena lebih sejuk jadi jangan sekali-kali menyemprot burungnya ya atau memandikan burung kalau ingin suasana anda bikin lebih sejuk silahkan kerodongnya saja yang anda basahi atau anda semprot penting burungnya jangan itu ya itu adalah beberapa poin atau tata cara atau cara yang aman atau yang mudah anda kuasai untuk menstabilkan atau mengunci isian di lokasi lomba dan tentunya saat lomba tetap akan bongkar isian dengan tata cara yang sudah Om Bro sampaikan nah hanya itu informasi sedikit dari Om Bro semoga infonya bermanfaat salam terima kasih